Di video kali ini saya akan bagikan resep donat ekonomis tanpa memakai telur Hasilnya empuk, menul-menul, cocok dijadikan ide jualan Silahkan simak video pembuatannya hingga selesai Siapkan 150 ml air hangat, masukkan setengah sendok makan vermipan atau ragi instan Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Lalu diaduk hingga tercampur rata Kemudian ditutup, diamkan 10 menit Setelah 10 menit buka tutupnya, terlihat berbusa tandanya ragi masih aktif Siapkan wadah, masukkan 250 gr tepung terigu setara 25 sendok makan Masukkan cairan ragi yang tadi sudah dibuat Lalu mixer adonan hingga setengah kalis Adonan sudah setengah kalis, lalu masukkan 1 sendok makan SP Mixer kembali adonan hingga tercampur rata Masukkan 35 gr margarin setara 2 sendok makan Seperempat sendok teh garam Kemudian mixer kembali adonan hingga kalis Seperti ini adonan sudah kalis elastis Tutup adonan dengan kain bersih, diamkan selama 1 jam Sesudah 1 jam, buka tutupnya, terlihat adonan sudah mengembang Letakkan adonan di atas alas kerja yang sudah ditaburi tepung terigu Bagi adonan menjadi beberapa bagian jika ditimbang beratnya 30 gram Langkah selanjutnya, bulatkan adonan Ulangi hal yang sama hingga selesai Setelah adonan dibulatkan, istirahatkan sekitar 10 menit Setelah 10 menit, buka tutupnya Kemudian tekan adonan Jangan terlalu tipis Bisa memakai tangan ataupun alat yang datar Lalu lubangi adonan donat, saya pakai sepuit Setelah adonan dilubangi, tutup kembali, istirahatkan 10 menit Setelah 10 menit, buka tutup adonan Jika ditekan adonannya kembali seperti semula Tandanya sudah siap untuk digoreng Masukkan secukupnya adonan donat ke dalam minyak hangat Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah berubah warna, dibalik Dan dibalik satu kali saja Supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak Terlihat ya, donatnya sudah mengeluarkan white ring Dan matang, lalu angkat dan tiriskan Setelah dingin, taburi dengan secukupnya gula donat di atasnya Sambil diayak Ini dia, donat tanpa telur sudah jadi Siap dinikmati Walaupun bahannya ekonomis, terlihat ya Hasil donatnya mengembang dan empuk Selamat mencoba, semoga berhasil Selamat mencoba, semoga berhasil